Intro Kauman ngadirujo kartasura Soko Harjo, Jawa Tengah Kembali lagi bersama saya info kini kekinan Atau disini saya sebagai Juliadi Dari Brodi Hukum Ekonomi Sariah Ingin menyampaikan sejarah Yang ada di dekat lokasi KKN saya Yaitu di Kauman Kartasura Baiklah disini saya tidak akan membahas Kapan Kauman didirikan Dan kapan Kauman diselaraskan menjadi sebuah duku Disini saya akan membahas sejarah yang lebih dalam lagi Tahun 1600 Adipati Truno Joyo Dibantu Kraeng Galeng Song memberontak pemerintah Mataram Yang beribu kota di Pleret Sunan Amangkurat I melarikan diri bersama keluarganya Setelah pasukan Truno Joyo memenangkan pertempuran Mereka segera meninggalkan Pleret Dan membangun kekuatan baru di Kabupaten Kediri Adipati Truno Joyo memperklamasikan diri Sebagai raja yang berkuasa atas seluruh tanah jahwa Desa Cibarang, Kabupaten Banyumas Dalam kondisi yang sangat serba sulit Sunan Amangkurat I jatuh sakit Dan akhirnya beliau wafat Sesuai permintaannya Sebelum meninggal Jenazah Sunan Amangkurat I dimakamkan Di Desa Tegal Arum, Kabupaten Tegal Pangeran Adipati Anom atau putra Sunan Amangkurat I Menyatakan diri sebagai raja baru Menggambikan ayah handanya Dia bergelar susuhanan Amangkurat II Seluruh kekuatan yang masih setia Segera digumpulkan untuk diputuskan di kota Tegal Mereka bersepakat merebut kembali kekuasaan tanah jawa Yang sekarang berada dalam genggaman Adipati Trunojoyo Untuk mewujudkan tujuan tersebut Sunan Amangkurat II meminta bantuan Kekuatan tempur kepada Kompeni Belanda di Batavia atau Jakarta Tahun 1601 Sunan Amangkurat II mengerahkan pasukan tempur yang sangat besar Untuk menyerang Adipati Trunojoyo di kebuatan Kediri Pasukan Kediri Kualahan menghadapi prajurit Mataram Yang dibantu serdadu Kompeni dengan persenjataan modern Setelah melalui pertempuran yang dahsyat Adipati Trunojoyo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati Kekuasaan Mataram berhasil ditegalkan kembali oleh Sunan Amangkurat II Sesudahnya menumpas pemberontakan Trunojoyo Sunan Amangkurat II menarik pasukannya menuju ke Kabupaten Semarang Kemudian beliau memberi perintah kepada Pangeran Rangkusumo Agar membuka hutan Wanakurto dan dibangun menjadi kawasan permukiman Dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun Hutan Wanakurto sudah berubah menjadi sebuah kota yang sangat besar Pada hari Rebopon tanggal 27 ruah Tahun Alip 1083 bertepatan dengan tanggal 11 September atau 1680 Masehi Sunan Amangkurat II secara resmi menempati ibu kota kerajaan yang baru Sejak saat itu nama Wanakurto diganti dengan nama Kartasura Ah Diningrat Dengan demikian sekarang ini tahun 2020 Kartasura sudah berusia 340 tahun Di Kartasura terdapat kampus Ada kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta Kampus 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Perhidikan Universitas 11 Maret Pondol Pesantren Modern Asalam Pondol Pesantren Darussalam Pondol Pesantren Al-Fatah YAYM Surakarta Dan banyak yang lainnya Terdapat beberapa tempat pembelajaran sholayan yang sangat besar Yaitu seperti Gora Salam, Gareful, dan kini sudah menjadi Transmart, Tosterba Mitra, Laris, dan Anegator Subara yang lainnya Yang sebagian besar terletak di berdekatan dengan pasar Kartasura Di sebelah barat wilayah ini terdapat pabrik tekstil terbesar yaitu Tifontex Dahulunya sangat besar Yang ditujukan untuk menyuplai pasar ekspor Di Kartasura terdapat sarana transportasi tradisional Seperti Becak, Minibus, Angkutan Kota Bus Kota yang memiliki alur jalur Kartasura terkenal di Tunggungan di Solo Kartasura Subarjo, Kartasura Solo, Alur Bus Antar Kota Dan juga Taksi dari beberapa perusahaan menyedia jasa layanan taksi lokal Seperti Wahyu Taksi Sedangkan Gelman biasa didapati di sekitar pasar Kartasura Menjadi transportasi favorit bagi para petani maupun pedagang untuk mengangkut beragam komoditas dari pasar dan ke pasar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita boleh menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah benteng Kartasura, jejak-jejak dari peninggalan sejarah Kraton Kartasura, dan benteng ini masih ada sampai sekarang Terima kasih telah menonton